Intro Seorang nelayan ditemukan tewas di atas perahu di perairan Watu Dodol Minggu 26 Februari 2023 Dari hasil identifikasi diketahui bahwa korban adalah Saiman Berusia 53 tahun warga Desa Gedung Ringin, Kecamatan Muncar Kasat Pol Airut Polresta Banyuangi Kompol Masyur Ade menjelaskan Jasad itu pertama kali ditemukan oleh dua warga yang tengah memancing di perairan yang sama Saat itu warga tersebut melihat sebuah sampan terombang ambing di lautan tanpa terlihat orang di atasnya Berasa penasaran warga mendekat ke arah sampan Alangkah kagetnya ia melihat seorang pria tergeletak tak sadarkan diri di atas sampan Korban ditemukan dalam kondisi terlentang tak bergerak Dan setelah diperiksa ternyata korban sudah meninggal dunia Warga pun melaporkan penemuan jasa tersebut kepada petugas Satpol Airut Polresta Banyuangi Proses evakuasi dilakukan dengan membawa korban ke Mako Satpol Airut Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk pemeriksaan medis luar Saat ditemukan korban tak membawa identitas apapun Yang dapat diidentifikasi adalah sampan yang ia naiki Sampan itu berbahan kayu dengan aksen bendera bertuliskan JMY Saat ditemukan mesin sampan telah mati Untuk mengetahui identitas korban, polisi menyebarkan informasi soal ciri-cirinya dan sampan yang dinaiki kepada masyarakat Informasi itu disebar kepada nelayan-nelayan sekitar Hingga akhirnya identitas korban diketahui Keluarga korban juga datang ke RSUD untuk memastikan bahwa jenazah itu adalah anggota keluarganya Setelahnya, jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti korban meninggal dunia Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban